Hai guys, balik lagi sama gue Nugra Aditya di studio gue The Sneakers di rumah Semua orang bekerja dari rumah Gue juga masih bekerja dari rumah Tapi gak berarti review sepatunya berhenti Karena justru dengan kita tahu tentang brand-brand lokal yang keren Kita bisa makin beli sepatu lokal dan saling menghidupin ekonomi Indonesia Dan sekarang gue mau ceritain sepatu lokal yang lebih dikirimkan sama gue Teman-teman bisa lihat di sini Logonya foto apa ini Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers Alright guys, di depan gue sudah ada sebuah sepatu Ini kalau teman-teman ada yang tahu brandnya Or2Sight Sepatu ini biasanya terkenal dengan sepatu futsalnya Nah iya, tapi yang dikirim ke gue Ini bukan sepatu futsal Pertama, gue gak main futsal Yang kedua, gue kalau suruh main futsal udah pasti kalah mulu Jadi gue gak bahas sepatu lifestyle-nya aja Dan iya, ini adalah sepatu lifestyle-nya Or2Sight Mau lihat kayak apa sepatunya, ini dia sepatunya Ini dia sepatunya guys Ini adalah Or2Sight Abyssus Nah ini tuh sepatunya lain banget menurut gue Karena kita semua udah tahu bahwa Or2Sight tuh Pemerduksi sepatu futsal yang oke banget Teknologinya oke banget Dan ketika mereka ngebuat sebuah sepatu sneakers Gue yakin sepatunya juga gak main-main Karena satu, ini kayaknya dia bikin molding-an sendiri Gue belum pernah lihat midsole-nya, outsole-nya seperti ini Dan yang kedua, ini bukan satu kanvas Gue sangat amat semangat Kalau misalnya gue harus nge-review satu sepatu yang baru bentuknya ya Karena gak membosankan So, ini adalah sepatu Abyssus ya Mereka juga pernah ngejual sih guys sepatu sneaker sebelumnya Yaitu Or2Sight Invaders yang terjual sampai 60 ribu pasang Itu gue kekir banget sih, kok bisa gue gak tahu ya Dan sekarang mereka ngeluarin Abyssus ini Ini bentuknya gue pertama kali dikasih lihat ya lewat foto Itu gue kayak wow, ini menarik banget ya Jadi begitu gue diminta untuk review, gue langsung mau Dan ya, kita langsung bahas aja sepatunya Jadi sepatu ini tuh, teman-teman kalau bisa lihat Gue selalu pilih yang warnanya hitam Karena gak tahu, gue tuh ngerasa hitam tuh gua banget ya Ada brandingan Or2Sight-nya di bagian tog guard-nya sini Or2Sight juga ada di bagian tang ya Ya teman-teman bisa lihat bagian lidahnya Kebanyakan dari upper sepatu ini bahannya mesh Kemudian ada leather-nya di depan ya Untuk bagian sini leather dan seluruh logo Or2Sight yang di depan ini berwarna gold Jadi ini warnanya black gold dan gam Kenapa? Karena outsole-nya warnanya gamsole gitu Ya, mereka juga pakai midsole Yang juga merupakan outsole yang empuk banget guys Ini empuk banget dan ya Ini kalau gue pegang insole-nya ya Ini dibilang empuk banget Enggak, tapi empuk lah, cukup lah Gitu menurut gue ya Lace full cotton Dan ya brandingannya ada 1, 2, 3, 4 Ya di belakang di bagian heel-nya juga ada logo Or2Sight-nya Logo ini nice banget, berpotensial banget Untuk jadi logo yang eye-catching Ya mungkin teman-teman udah familiar sama brandnya udah familiar juga sama logonya Or2Sight Dan ya, yang gue seneng dari sepatu ini adalah Ya ini, ini sepatu di research and develop Bener-bener gak main-main Jadi memang quality-nya pun bagus Gue bisa lihat disini Kayak joint-nya, bahan-bahan jahitannya juga bagus Lame juga bagus gitu ya Dan smells good buat sepatu yang baru Ya kadang-kadang kita suka buka box Langsung nyumin sepatunya itu smells good banget ya Dan sepatu ini goes through the size Teman-teman pake aja size sesuai teman-teman ya Fit-nya juga terus-teman bisa lihat fit-nya Dan ya, ini baru banget menurut gue Karena kita semua selalu punya sepatu yang vulcanizing, vulcanizing, sampe bosen gitu ya Dan ada sepatu ini tuh bikin sesuatu yang menyegarkan banget buat perspatuan lokal Satu hal yang menarik banget dari sepatu ini adalah Harganya tuh lumayan relatifly affordable ya Rp 429.000 Untuk sepatu ini terdiri dari 3 colorway Ada yang putih, ada yang hijau, dan ada yang hitam seperti yang gue punya ini Jadi menarik banget ya Karena ya gitu, ini chunky shoes Enggak, sport shoes juga Enggak, it's a lifestyle shoes aja Yang tepat banget menurut gue ya Dan ini salah satu opsi baru buat kalian Kalau kalian pengen dapetin sepatu ini ya Teman-teman bisa langsung klik aja linknya di bawah sini ya Gue tulis dan gue tulis juga di description box di bawah Please, teman-teman check em out Harganya kayak tadi gue bilang Rp 429.000 Enggak usah pikir panjang lagi teman-teman yang ngolak sesuatu lokal Gue sangat merekomendasikan Apabila teman-teman udah bosen nama, desain seperti yang gitu-gitu aja Ya, so gitu aja pendapat gue mengenai brand orthocide ini Ya, again, gue sih pilih yang ini Yang warna putih sebenernya juga keren sih Cuman, ya betul lah gue lebih suka yang hitam Gitu, so gitu aja Jangan lupa follow instagram gue At alityology for daily fit Tinggal komen di bawah menurut kalian gimana sesuatu ini Wajib di cop atau enggak Dan pokoknya jangan komen lagi di bawah Apabila kalian tinggal kritikan tentang sesuatu ini Gitu aja dari gue Anugah Alitya Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax